Ini gak epicnya lagi Wak, tiba-tiba Wanita tidur melayang di atas badan dia ini, bubalik deh buputar Ngeeeeng Gitu, ngadap wajah Mas Perry Kalian bayangkan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan Kisah dari Wawa Memang kayaknya baru minggu lalu ya aku sampaikan Kisah Wawa, tapi sekarang aku lanjutkan lagi Karena memang Wak sampai saat ini Ada sekitar 2600an Cerita horror kalian yang masuk ke dalam email aku Jadi kalau mungkin lama aku tahan-tahan Ini ya, makin banyak juga PR aku ya kan Jadi biar kalau misalnya aku mood, tiap minggu aku Ceritakan kisah Wawa disini, jadi gak usah Dua minggu sekali, karena juga dari kalian Momennya, kak cerita Wawa aja lah kak Gak usah kisah-kisah yang lainnya lagi Karena memang jujur ya, kisah Wawa dia memang lebih serem Dibanding kisah-kisah yang aku search di Google Jadi kalian malah membantu aku Mengurangi tugas aku untuk mencari Kisah-kisah horror di luar kisah Wawa Tapi gak apa-apa lah ya, ini juga yang kalian mau ya kan Dan aku juga mau ucapin makasih banyak buat kalian Yang sudah sempat membagikan kisah Atau pengalaman horror kalian kesini Sehingga bisa menambah koleksi cerita horror Kita semua, dan di kisah kali ini Aku akan menceritakan kisah yang terjadi pada saat Proyek pembuatan kampus Wak, di kota namanya Ka Gimana kisah lengkapnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke Wak, jadi proyek pembangunan kampus ini Dilaksanakan di kota dengan inisial Ka Wak, pada tahun 2016 lalu Tepatnya di bagian Institut Ilmu Kesehatan Kota Ka Kenapa tadi aku bilangnya Kota Ka? Kenapa aku samarkan? Karena itu permintaan dari si Mas ini Namanya Mas Ferry Mas Ferry ini juga sebenarnya bukan nama sebenarnya Udah disamarkan juga semuanya Kenapa? Karena memang kampus itu masih ada sampai saat ini Wak Dan ini juga permintaan untuk Mas Ferry-nya Untuk nama kampus sebaiknya yang gak usah disebutkan Dan ada juga sebenarnya sungai di samping kampus itu Yang sebenarnya juga jangan juga lah disebutkan Karena kalau sungainya aku sebutin Orang-orang bakal tau nih kampusnya dimana Karena hanya kampus itulah yang berlokasi di samping sungai tersebut Nah jadi kita masuk ke ceritanya Wak ya Jadi di tahun 2016 akhir Mas Ferry ini mendapatkan pekerjaan sebagai juru hitung Atau QS Di proyek pembangunan suatu kampus di kota Ka ini Nah lokasi kampus ini Wak di pinggir sungai B Yang hanya dibatasi oleh jalan kecil ukuran 4 meter gitu lah Di sebelah sungai B ini Nah sebenarnya akses untuk masuk ke dalam kampus itu Melalui jalan utama Wak di sebelah baratnya Yang lebih ramai, lebih besar lagi ya kan Tapi untuk akses masuk ke proyek Lebih efektif melalui jalur belakang Pas kali di pinggir sungai B itu Wak Yang kalau malam memang betul-betul sepi kali disitu Dan cuma ramai karena ada aktivitas proyek itu aja Saat sampai di lokasi proyek ini Proyek itu udah berjalan sekitar 20% Wak Dimana pondasi dan kolom lantai 1 tuh udah dicor gitu Nah waktu pertama masuk proyek Kayak biasa lah Mas Ferry dikenalkan lah Dengan lokasi-lokasi disana Ini sebenarnya Mas Ferry udah ngasih aku ilustrasi nyata Dari si kampus itu Wak Tapi ini aku kasih ilustrasi versi aku ya Karena Mas Ferry mau ini gak usah dilihatin Yang bentuk aslinya ini aku kasih ilustrasi aku aja Jadi kelihatan ya disitu kampus Disitu ada mes, disitu ada kantor Dan disitu disebelahnya kalau kalian enggak ada kuburan Nah kayak gitu lah ya kurang lebih ilustrasinya Wak Nah Mas Ferry waktu itu disana bekerja cukup lama Wak Berbulan-bulan Tapi gak ada masalah yang berarti lah waktu itu Itu di bulan pertama Karena pada masa itu Proyek itu masih dalam pengerjaan pengecoran Wak Sehingga setiap hari Masih banyak tuh pekerja yang memang lembur Dan item kerjanya juga gak banyak Jadi jam 10 malam Biasanya Mas Ferry tuh udah bisa balik ke mes Lagi tuh untuk istirahat dan tidur kan Nah seperti ilustrasi yang udah aku kasih tau tadi Mes itu kan berada di dalam proyek Wak Dan dekat dengan kantor Jadi buat lalu-lalangnya dia gampang lah gitu dekat kan Nah sampe lah pekerjaan beton itu udah selesai Wak Dilanjutkan lagi dengan pekerjaan arsitektur Nah pada kondisi ini Wak Pekerja yang lembur hingga pagi itu udah mulai dikit nih Sedangkan item kerja yang harus Mas Ferry hitung tuh Makin banyak lagi Karena kan soal arsitektur kan Sehingga disini Mas Ferry pun sering bekerja lembur lah Wak Sampai pagi tuh Wak Terutama di waktu opnam Opnam barang Atau waktu bayaran mandor Dan gak cuma Mas Ferry aja yang harus lembur Wak Atau bahkan tidur di kantornya Tapi beberapa temannya Mas Ferry pun Juga banyak kayak ngikutan lembur di kantor Nah dari sini nih Wak Mulai hal-hal mistis muncul Nah sedikit denah dari kantor kerja Mas Ferry nih Wak Bisa dilihat ya disini ada kantor kontraktor Terus kantor pengawas Depannya gudang Sampingnya toilet Terus ada koridor gitu ya Ada lorong Nah pas di depan lorong ada posat pam Terus sampingnya ada keluan asem Nah kebayang ya kurang lebih Denahnya kantor tuh kayak gitu Nah hal mistis pertama yang dialami Wak Jadi gini ceritanya Pada saat itu Mas Ferry nih lagi di kantor sendirian Nah waktu itu udah jam setengah 2 malam Wak Sebenernya di waktu itu Bukan waktu opnam Wak Sehingga gak semuanya lembur Walaupun memang ada beberapa temannya Mas Ferry Pas pula kebetulan di jam itu Kawan-kawannya Mas Ferry nih lagi izin keluar Beli cemilan Cari cemilan apa kok jam setengah 2 Pokoknya keluar lah gitu Oke lah jadi Mas Ferry nih sendirian Nih di kantor sambil nunggu mereka lalik ya kan Nah pada saat itu Wak Kan Mas Ferry tuh duduknya di kantor kontraktor Di sebelahnya kantor pengawas kan Nah pada saat itu kebetulan Mas Ferry nih duduk Menghadap ke jendela dekat koridor Jadi depan ruangan itu ada jendela gitu Jendela tembus depannya koridor Menuju ke ruang pengawas sama toilet Kebayang ya kan Nah pada saat lagi mengerjakan pekerjaan itu Sambil nyanyi-nyanyi Juga dengerin lagu-lagu di Youtube ya kan Dari kaca koridor tuh lewat Wak Sepintas ada orang nih Zet gitu Ya Nampak Mas Ferry dia lewat Masuk ke ruang pengawas Pas di sebelah ruangan dia Ruangan dia itu Lalu dari ruang pengawas tersebut Terdengar ada suara meja digeser-geser Wak Kedengeran nih sama Mas Ferry Oh ternyata itu si pengawas ya Yang mungkin tadi lewat nih Namanya Pak Martin Nah mungkin dia dari keluar Terus dia masuk lagi lah Ambil barang lagi ke kantornya Mungkin gitu Nah dahlah tuh kan gak lama kemudian Mas Ferry ini mau masuk ke toilet Wak Mau buang air kecil Yang tentu saja keluar ruangan dia Harus lewat dong ruang pengawas ya kan Nah waktu ngelewatin ruang pengawas itu Wak Sepintas Mas Ferry ini ada melihat Dari kaca ruang pengawas itu ada orang Di depan layar komputer Wajahnya gak keliatan Karena ketutupan monitor Wak Dan pintu dari ruang pengawas itu tertutup rapat Nah mikir Mas Ferry Oh mungkin Pak Martin lagi ada tugas mendadak kali ya Katanya Yaudah lah pergi lah dia masuk dalam toilet Mau garang kecil ya Gak ada tuh hal-hal mistis yang dialaminya Wak Udah selesai Abis itu dia balik lagi nih keluar ya kan Masuk lagi dalam ruangan dia Pas baru mau melewati ruangan koridor itu Atau lorong itu Tiba-tiba lampu koridor mati Wak Karena sendirian otomatis Mas Ferry juga Takut juga lah ya kan Dia pergi tuh berlari menuju ke pos security Dia bilang Pak 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 itu lampu koridor kenapa mati Kata dia Terus Satpam bilang Oh masa sih Mas kata gitu Pigilah ngecek nih berdua Mas Satpam Menuju ke koridor itu Diperiksa nyala lampu Betul Wak ternyata lampunya memang putus Wah ini putus lagi Mas Harus diganti kata dia Besok pagi aja lah Masnya saya ganti Kata si Satpam Oh iya Mas Kata Mas Ferry Nah disitu Mas Ferry teringat sesuatu loh Tadi kan ada orang tuh di ruang pengawas Ya kan Mas Ferry ngecek lah Pigi ke ruang pengawas Dan Glenn tau Ternyata di ruang pengawas itu Lampunya mati Padahal tadi sebelum masuk kamar mandi Wak dia liat betul ada orang Yang lagi kerja depan monitor Terus sama lampunya dinyalain Ya kan seperti biasa Kapan orang ini lewat Perasaan waktu aku lewat koridor ini Lampu mati aku langsung ke Satpam Aku gak ada nih Kalau ada orang keluar dari situ Oh lampunya mati Dia mau ngecek Ternyata pintunya juga terkunci Wak Loh Pak Ini tadi siapa nih Pak Martin udah balik Mungkin dia waktu itu mikirnya Oh mungkin dia keluar Aku gak sadar gitu kan Security yang tau Entah mungkin waktu dia ke toilet itu Pak Martin yang keluar Tapi kok cepet kali Tapi dia tanya lah sama si Satpam kan Pak Pak Martin udah pulang ya Pak Kata dia kayak gitu Karena dia yakin kali yang di dalam ruangan itu Pak Martin Terus Pak Satpam bilang Hah Pak Martin udah balik dari jam 10 malam tadi loh Pak Ini udah jam berapa Udah mau jam 2 Kata dia kayak gitu Balik lagi gak kesini Gak ada Mas lah yang dalam sini sendirian Kata Satpam Nah ketika Mas Ferry dengar itu Ucapan si Satpam Dia bilang enggak mas Tadi saya liat ada orang bekerja di depan monitor Gak ada mas Cuma mas aja Saya gak tidur Saya liat kok Siapa yang lola lalang Eh lola lalang Lalu lalang Cuma mas aja sama temen-temen mas yang tadi Gak ada lagi yang masuk setelah itu Oh ya sudah mas Saya sekarang takut Mas tolong temenin saya di dalam ruangan Kerjain pekerjaan saya dikit lagi Kita sambil nonton TV sama Youtube-an ya Kata dia takut Udah lah itu Siapa tuh yang dia tengok tuh Di depan monitor Dengan perawakan Pak Martin itu Nah terus besok paginya Mas Ferry ini tanya lah kan Sama Pak Martin Untuk memastikan lagi nih Pak Bapak kemarin pergi ke kantor kan Iya saya pergi ke kantor Bapak baliknya jam 1-an kan Enggak jam 10 saya udah pulang sih Gak ada lagi balik-balik loh Perry Kata Pak Martin Kenapa emangnya Pak Biar Bapak tau ya Jadi gini-gini Gini-gini Diceritain lah kan semua-semua Si Pak Martin itu Dia bilang Ketakutan juga Pak Martin Dia bilang Oh yaudah lah Kalau kayak gitu Setiap kali balik Lampu dinyalain aja Gak usah dimati-matikan Jadi siapa yang dia tengok Pak Martin Siapa yang lagi depan monitor itu Bisa kebayang gak sih kalian Kalian lewat ini ada kaca nih Besar Lewatnya Oh ada kawan aku Dia lagi kerja gitu kan Masuk waktu balik lagi Gak ada Jam 2 malam Setengah 2 nih Yang pertama Wak Yang keduanya Nah di lain waktu Wak Waktu itu Mas Ferry ini Ya seperti biasa Lembur lah di atas Jam 10 malam Sama satu kawan dia Namanya Aji Karena mereka berdua nih Besoknya harus Setor hitungan ok 6 Terus sekitar jam 12 malam Wak datang lagi nih Dua kawannya Mas Ferry Namanya si Apin Sama Pak D Pak D ini seniornya mereka Nah Mas Ferry sama Aji Sebok lah gitu kan Lembur sampai jam 2 malam Buat kejar hitungan Hitungan opna mereka itu lah Sampai jam 2 malam lagi nih Sedangkan si Apin Sama si Pak D ini Wak Mereka ngobrol Urusan percintaan lah gitu Tapi ngawarin mereka Lembur di ruangan itu Karena mereka udah paham kali Setiap jam 2 Sampai jam 4 Pasti sering muncul Gangguan mistis Maka Mas Ferry bilang Wih udah yuk Udah cukup kerjanya Mari kita tidur saja Kata Mas Ferry kan Nah karena waktu itu Mereka males balik lagi ke mes Wak Maka mereka berempat ini Memutuskan untuk Udah tidur di kantor aja lah yuk Kata dia Kebetulan pula Di kantor mereka tuh Ada satu kasur Yang lumayan besar lah itu Yang berada di tempat sholat Nah karena badan mereka ini Gemuk-gemuk Mas Ferry yang pada saat itu Merasa paling muda Ya milih tidur Ya udah saya gak apa-apa Saya tidur di atas meja aja lah Kata dia Kenapa milih tidur di atas meja Mungkin mejanya besar kali kali ya Nah meja ini berada di dekat kasur Mereka itu Biarlah mereka yang tidur di kasur Aku di atas meja Gitu pikir Mas Ferry Dah wawak Ferry tidur lah gitu kan Dengan posisi mukanya Ini kayak ditutup bandana Yang tipis Jadi agak menerawang Agak bisa ngeliat lah gitu Gak enggelap kali bandana dia ini Dan supaya mungkin Lebih nyenyak kan tidurnya ditutup Lagi itu tidur Dah Nah ternyata Tiga orang kawannya Si Apin, Aji, sama Pak Adi Itu gak langsung tidur Mereka melanjutkan lagi nih Cerita-cerita soal Percintaan Masuklah ke pembahasan Soal pelet cewek Kota K ini Bahas-bahas soal pelet Wak mereka Jampi-jampi Kenapa kan Ternyata si Apin Kawannya ini Sedang ada masalah asmara Dengan wanita penjaga warung Di dekat sungai B itu Nah wanita ini Lebih tua pula Wak Dibanding si Apin Karena itulah Pak D Mewanti-wanti si Apin ini Biar hati-hati Kalau nanti kok betulan Kena pelet gitu loh Karena mungkin si Apin Udah jatuh cinta kali Sama si wanita itu Takutnya dipelet lah gitu kan Kekhawatirannya Pak D ini Pak D itu pun sempat bilang tuh Wipin Nanti kau ya Gak usah sering-sering kali Kau makan di warung si kakak itu Kau penting harus sholat lima waktu Terus katanya Kau jangan tidur Di atas bidang yang Ada kolong di bawahnya Gitu kayak misalnya Kasur yang berkolong Sama di atas meja Gitu kayak si Peri Mungkin kan Itulah pantangan-pantangan Yang disebutkan sama Pak D Nah mas Peri ini dengar nih Wak Karena belum begitu tidur lelap kali Sampai lah Mas Peri dengar Sayup-sayup Obrotan pelet Memelet mereka itu Udah kayak udah mau tertidur nih Wak Kan Tapi walaupun kayak gitu Dia masih bisa dengar nih Obrolan-obrolan kawan-kawannya Dah tuh ya Gak lama setelah itu Mas Peri ini Ngerasa kayak Tertinggi sesuatu Wak Yang buat dia ini Gak bisa bergerak Bahkan untuk membuka mata Gak bisa Dan kalian tau Berinding aku Tiba-tiba Mas Peri Wak Wajahnya Kayak dipenuhi rambut Yang panjang kali Jadi kayak nyapu Nyapu wajahnya Dalam hati Mas Peri ini berteriak-teriak Minta tolong sama tiga kawan Yang lagi ngobrol Soal pelet-peletan Tapi gak bisa keluar Suaranya sekalipun Gak bisa Gak bisa bergerak Dengan sekuat tenaga Mas Peri berusaha Ngelawan dan buka mata Itu Wak Kan kalian masih ingat kan Di balik bandana dia itu Kan bandananya masih menerawang Bahan bandana yang tipis gitu kan Dia coba Buka matanya pelan-pelan Dan kalian tau Pada saat dia sudah berhasil Membuka matanya Di balik bandana tipis itu Mas Peri melihat Ada wanita Dengan posisi yang sama Seperti Mas Peri Yaitu tidur Melayang Menghadap ke atas Bayang kan Mas Peri tidur nih Menghadap dia ke atas Di atas ya ada cewek juga Menghadap ke atas juga Hah Hah Gitu tapi ngelayang Itu ya muka yang kena rambut Kenapa? Karena kan cewek tidur gini Rambutnya jadi menyapunya Wajah Mas Peri Wah Ini gak epicnya lagi Wak Tiba-tiba Wanita tidur melayang Di atas Badan dia ini Gue balik deh Gue puter Ngeeeeng Gitu Ngadap wajah Mas Peri Kalian bayangkan Jadi dia pikir Oh ngah dia ternyata ya Yaudah lah Gue balik Ngapa per gitu Pada saat itu Mas Peri Ngeliat Wak Wanita tuh kayak boneka Karena gak ada muka Gak ada telinga Tapi lubang hidung Sama lubang kupingnya ada Kalian bayangkan itu Kayak boneka ya kan Makanya gak ada Mulutnya gak ada Tapi lubang hidungnya ada Lubang telinganya ada Waktu udah sejelas itu Nengok perawakan Atau bentuk si cewek Melayang ini Mas Peri langsung loncat Dari meja Langsung ya berdesak-desak Sama kawan yang tiga-tiga lagi Bahasa cewek Pelet-pelet gitu Untung bisa meloncat Dia pun gak tertanjut orang bertiga itu Kan eh kok ngapa nih Kata dia kayak gitu Pak D nanya Ngapa kok Peri Kata dia kayak gitu Kenapa ada apa Sampaiin sama Pak D Kata dia Gak apa-apa Pak D Gak apa-apa Kata dia Gak apa Jawab gak Kata Pak D Gak enak lah Mas Peri Pemula ya kan Junior Pak D yang tua Yang tua yang senior Akhirnya dia bilang lah Pak tadi ada cewek Pak Tidur di atas saya melayang Terus dia berputar Melihat muka saya Ada lopang hendung Ada lopang telingan Tapi gak ada mata Amam mulut Ceritain lah itu semuanya Nah ini kawan-kawannya Si Apin Aji Ini juga pada ketakutan kan Alah aku tengok itu pula Kata dia Baru aja Baru aja nih Maka aku meloncat Tepat kalian Akhirnya kata Pak D Ya udah Kalian tidur lah Biar aku yang berjaga-jaga Aku akan bangun Sampai nanti azan subuh tiba Kenapa Pak D gak mau tidur Ya Mas Ferry disuruh dah Kamu tidur aja di atas kasur nih Biar bertiga sama Aji Sama si siapa ya Apin Tapi waktu udah disuruh tidur Itu mereka bertiga pun Gak bisa tidur Wak Eh ketakutan lah kan Was-was juga Yaudah lah Kenapa kalian gak tidur-was juga Gak bisa tidur kami Pak D Yaudah kalau gitu Udah yuk Kita ngobrol-ngobrol aja Sampai azan subuh Bentar lagi Nah itu kata Pak D kan Nah disini Wak Apin yang memang sudah diwanti-wanti Soal pelet wanita Yang jaga warung makan itu Gak kuat deh Ngantuk Kita tidur Jadi cuma si Apin doang lah yang ketiduran ya Si Aji Si Perry Sama Pak D Berjaga lah gitu Ngobrol nih mereka bertiga Di door si Apin Tiba-tiba kalian tau Gak lama setelah si Apin itu terlelap Mereka bertiga melihat Kakinya Apin ini Seperti ada yang narek Karena badannya bergeser Wak Sekitar 30 cm Yang nengok bertiga itu Waktu ditarik tuh Apin pulang satu bangun Waduh teriak gitu kan Siapa yang remas kaki aku Kata kerja kalian kan Kami aja terkejut nengok Kok bergeser sendiri Sakit loh weh Kata si Apin Apin ngerasanya apa Wak Ngerasa kaki itu diremas Ya kan dengan kelas Baru ditarik gitu loh Dan baru aja si Apin ini Ditarik 30 cm Sama mereka Kawan yang bertiga ini Nengok kejadian tersebut Gak lama kemudian Security buka kantor Mereka jebrat Dia buka gitu Security yang ada di depan Yang ngejaga tuh lah Kejut lah kan mereka Eh Bapak kenapa Kata kayak gitu Mas 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 tau mas Saya barusan mimpi Mimpi buruk sekali Kenapa mas coba istihbar dulu Ceritakan dulu sama saya Kata Pak Ade kan Saya mimpi Pak Saya dimarahin sama orang Yang gak tau siapa Orang ini marah karena saya Yang membiarkan si Apin ini Buang air kecil Di pohon salem Depan kantor Katanya Kok pohon salem Pohon asem Maksud aku Kedepan tuh ada pohon asem kan Wak Nah mereka bertiga yang denger Ini nanya lah si Apin Pin Gue kencing sembarangan Gue ya Betul lah gue pipis disana Si Apin yang udah baru aja Ditarik Wak Ade pun terkejut lagi Ih kok tau ya Iya Aku sering pipis disitu Memang karena aku takut Pagi ke toilet Dan di ujung koridor itu Dan sebenarnya Gak cuman kewajah yang dimarahin Aku juga sering dimarahin Di dalam mimpiku Dan kadang juga aku sering Mendapatkan gangguan Dari penunggu si pohon asem itu Tapi aku gak berani cerita Mungkin kegara dia gak minta Mau pakai gimana Setannya datangin security Suruh bilang sama Apin Apin pun santu Nah dah lah tuh Wak ya Teror mereka di malam itu Gak sendirian loh Yang ngalamin Berempat ya Sama supi Eh supir security Belima Besok paginya Cerita soal teror mereka ini Pun tersebar lah Ke sebagian besar Staff yang ada di Purwien itu Karena Diceritakan sama si Pak Ade Cepu juga Pak Ade Terus datang lah ini Seniornya Mas Ferry yang lain Yang dulunya pernah mengerjakan Bangunan sebelumnya Dari kampus ini Wak Senior Mas Ferry ini Sebenarnya mungkin namanya Bayu ya kan Nah jadi si Bayu ini mencerita Ternyata Kantor mereka itu Wak Dulunya adalah Lab lama Dari si kampus ini Dan ruang pengawas itu Ruangnya tempat Pak Martin Kerja malam-malam itu Ruangan di sebelah ruangannya Mas Ferry itu Dulunya adalah Ruang jenazah praktek Dan dulu ada mayat wanita Tanpa identitas Yang dijadikan bahan praktek Dan sering dikabarkan Arwah ini masih kayak penasaran lah Di sana Dan cuma si Bayu Atau seniornya Mas Ferry ini lah Yang tau soal hal itu Itulah mungkin si kakak itu tau Kan wah lagi berisik-berisik Ini di sebelah Yaudah kami ke sebelah lah Ke tempat mereka Hah diganggu dia Nah itu hal mistis kedua Wah hal mistis ketiga Setelah peristiwa kedua itu Wak Mas Ferry ini makin sering lagi Ditidur tertindih Saking seringnya Mas Ferry ini ketidih Dia tuh udah bisa lebih tenang lagi Udah gak panik Kayak seperti biasanya Dan kalo misalnya ada kebutuhan Opnam lagi Mas Ferry lebih memilih Untuk lembur di mes Gak mau dia di kantor tuh lagi Nah terus gak lama kemudian Di siang hari Siang hari nih Wak ya Pada hari Kamis Malam Jumat lagi Pekerja-pekerja siang di sana Sedang melakukan pekerjaan Galian Septibioteng Wak Di samping pagar makam Kan tadi aku jelasin sedikit Ilustrasi sebelahnya ada kuburan kan Dan tanpa sengaja Pada saat sedang melakukan galian tersebut Para pekerja ini menemukan Tulang belulang manusia di sana Wak Nah karena takut kualat ini Mereka pun akhirnya memutuskan Untuk yaudahlah Kuburkan balik aja lah lagi Kata mereka Terus di malam harinya Ketika pekerja yang sedang lembur Selesai sholat panggrim Mereka naik lagi lah ini Ke atas proyek Terus gak lama kemudian Tiba-tiba semua pekerja yang ada di atas Yang jumlah puluhan orang ini Turun berbarengan Wak Tanpa instruksi mandor Kalian bayangkan Kenapa kalian turun? Mereka malah bercerita bahwa Pada saat di atas tersebut Mereka semua Bertemu seorang kakek-kakek tua Di atas proyek Tadi dari mana si kakek ini ya Yang menyuruh mereka Udah kalian pulang aja hari ini Kata si kakek itu Karena mereka teringat tadi pagi Mereka menemukan tulang belulang manusia Daripada saat itu malam Jumat Lagi pula ya kan Mereka pun akhirnya memutuskan Untuk ya sudah baik Gimana yang ada apa-apa Yuk kita pulang aja yuk Biar gak terjadi hal-hal aneh gitu Nah disini Aji Temannya Mas Ferry Selaku pelaksana disana Wak ya komplain lah Sama mandor lah ya kan Kok bisa nih anak buah Mumen pulang kayak gitu aja gitu Nah setelah berdebat ini lah Akhirnya diputuskan untuk Yaudah hari ini gak usah ada lembur Dan ya Mas Ferry datengin lah Kaunnya si Aji Alasan mandor kenapa? Kata gitu Kok biarin hari ini gak ada lembur gitu kan Mas Aji lah disitu baru cerita Wak aku dapet info dari mandor Ternyata Makam sebelah proyek itu Dulunya makamnya lebih luas Dari yang sekarang aku tengok Dan pagar pembatas makam itu Yang maksudnya Makamnya di luarnya ada pagar pembatas kan Ternyata pembatas ini baru Wak Dan kemungkinan Sebagian lahan proyek mereka ini Yang sekarang itu Dulunya adalah bekas makam itu Yang sudah direlokasi Mungkin Mungkin pada saat itu Tidak semua jenazah bisa dipindahkan Atau ada bagian tubuh Yang tidak dibawa Pada saat dipindahkan Dan pada saat paginya kan mereka Lihat itu Anak-anak buahnya si mandor kan ngelihat Ada tulang belulang manusia kan Harusnya waktu kalian nengok itu Kalian keluarkan lah Habis itu kalian kubur lagi Di tempat yang layak Bukannya malah dikubur lagi Di lokasi yang sama Di dekat Mohon maaf Di dekat sep titik pula ya kan Yang notabene nya adalah Penampungan kotoran manusia Nah karena takut terjadi apa-apa Udah kayak peringatan kan Ini sama si kakek itu Akhirnya udah aku sama mandor Putuskan untuk besok Kita lakukan kegiatan Sesajan dan syukuran aja lah Dalam proyek itu Nah karena proyek pada saat itu Jadinya sepi Gak ada kegiatan kan Yalah semua pekerja-pekerja balik Jadi mereka yang sudah tersisa Di tempat proyek itu Memutuskan untuk masak-masak nih Wak di mes Mereka beli lah ikan di pasar Beli bumbu Balik lagi ke mes kan Nah pada saat memasak itu Wak tiba-tiba Atap dapur mereka itu Tertimpa besi beton Wak Dengan ukuran 2 meter panjangnya nih ha Yang langsung menembus asbest Sampai jatuh ke lantai dapur Untung lah pada saat itu Gak ada yang tertimpa langsung Sama si besi itu ha Cuman si Aji yang kakinya sempat Kena pecahan dari asbest Nah secara logikanya Mas Perry Wak Besi yang 2 meter ini Kan cukup berat lah Pasti ya kan Seringan-ringannya itu 3 kilo Kata dia Dan mana mungkin Angin bisa terbang Kan langsung ini Besi Dan juga pada saat itu Pekerja yang memang Standby di hari itu Yang udah balik Itu hanya pekerja arsitektur Jadi tidak ada pekerjaan Besi-besi yang di atas itu Karena semua besi itu Udah diturunkan di bawah Wak Kok bisa nih Besi ini datang dari mana Melayang jepuk Menembus asbest Asyik bahaya Gak ada yang tertimpa Dekat dapur Dekat masak-masak Tapi walaupun demikian Wak pesta makan-makan itu Tetap mereka lanjutkan Nah setelah makan-makan selesai Mereka memang sudah terbiasa Tidur larut 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 malam Gak biasa tidur jam 10 malam ya kan Disitu mereka luangkan lah Waktu main-main kartu Banyanyi Pake gitar Bila main nyamaknya Terus lagi asyik-asyik kayak gitu Wak Saat tengah malam ya Tiba-tiba Pintu dapur yang awalnya terbuka Tiba-tiba Mungkin itu kan gara-gara angin Wak Dari lubang asbest yang jebol itu Angin masuk Ketutup lah itu pintu dapur ya kan Tapi Wak yang anehnya Pintu dapur itu Cara ngebukanya itu Harus ditarik dari luar Ya ini dapur nih Ya ini dapur Dapur sebelah depan Ini pintunya Kalau pintunya mau dibuka Tariknya tuh ke sret Bukan ke dalam gini ya Kebayang ya Jadi ntariknya gini Keluar Nah pintu dapur pada saat itu Lagi dalam keadaan terbuka Ini dapurnya ya Ini dapur Asbestnya Jebol disini Bayang Logikanya Kalau memang angin besar itu Datang dari dapur Harusnya kan anginnya masuk nih Zoom gitu Nah pintu yang dalam keadaan terbuka Ini kan harusnya Kena ke dinding dong Kebayang kan kalian Tolonglah klin Tolong bayang nih Angin datang dari dapur Zoom Angin Harusnya kan malah kebuka Iya dong Kena dinding di luar ini kan Ini kenapa pintunya malah ketutup Padahal anginnya dari sini Satu-satunya sumber angin yang bisa masuk dari sini Ini jadi kayak tersedot lah Berarti Iya kan Kecuali anginnya memang dari sini Yalah tepu gitu Ini angin dari sini Kalau memang angin Dan harusnya kalau memang anginnya dari sini jadi kebuka Kalian tolonglah pahami apa yang kumaksud ya Paham ya Paham Makasih Tepu Kalau memang gak boleh ribut main game laku lagi ya kan Main game tuh Game online di handphonenya Yang awal ya berdua sama Ji gak sadar sih aja udah tertidur Tinggal lah mas Perry sendiri nih kan Main nih Nanggung nih Udah pernah pertandingan tuh tadi Habis ini laku ngebuk-ngebuk Kata mas Perry Pada saat itu tuh Tiba-tiba dari arah pintu masuk Ada berbunyi gesean di pintu tuh Kayak ada kucing yang cakar kayu tuh Bayangkan Gitu Dalam pikiran mas Perry Oh kucing Ya kan Tapi secara tiba-tiba bunyi Gesean kucing itu Langsung berpindah ke dapur Yang lokasinya ada di dalam mes Dan suara gesekan itu Biar kalian tau Berpindah-pindah Dari pintu depan Habis itu pindah lagi ke dapur Secara cepat Cuma beda 2 detik aja tuh Pindah lagi Mas Perry yang pada saat itu Apa lagi nih Gak mau laku pastikan Udah laku disini aja lah Tentu suara apa Kata dia kan Biar lah seterah kalian lah Dikit lagi nih pertandingan aku Mungkin gak pikirannya Dan gak lama setelah itu Wak Tiba-tiba Nih ya Di telinganya mas Perry Mas Perry dengar ada suara Jeritan wanita yang sangat lirih Dan yang epicnya lagi Suara itu kayak Beputar-putar tuh loh Wak Kayak gini loh Dia jelas di telinga kiri Abis itu nanti jelasnya di telinga kanan Jadi kayak Eh dia tapi Apa tadi Dia teriak-liirian Jelas sekali Jelas sekali terdengar di telinga kiri Samar di telinga kanan Nanti jelas di kanan Samar sebelah kiri Kayak gitu Wak Dalam hati mas Perry waktu itu Eh jangan-jangan ini Ini suara cewek-cewek yang ada di kos Sebelah kampus ini Tapi kalau memang suara cewek-cewek itu Kenapa suara ibu putar-puter ya Padahal kan kos itu cuma ada di sebelah kiri Ini suaranya Gitu Kayak lagi memputar Wak Udah lah kayak gitu mas Perry Gak jadilah dilanjutkan ya Tandingnya Ditutup handphonenya Ditutup juga Buka apa kayak selimut Ditutup juga telinga Apa kayak selimut Dan suara itu masih ada Kayak suara nyamuk jadinya ya Udah lah ne Wak ya Kayak esokan paginya Barulah syukuran dilakukan Dan tidak ada gangguan Seperti malam itu lagi Alhamdulillahnya Tapi kayak ya gangguan-gangguan kecil Kayak tiba-tiba nanti hantu wanita Muncul lah Jadi samping meja Tempat kerjanya si Apa ini Si mas Perry Walaupun sekelebat aja Tapi kan seram juga Wak Tapi sering terjadi Tapi yang jelas gak se ekstrim dulu-dulunya itu Tapi tetap seram sih Wak Gila Lagi ngerja Tiba-tiba ada Ada cewek yang nemenin Kelauka Walaupun cuma sekelebat Oke Wak Jadi tuh tadi cerita Kengerian Mas Perry Pada saat bekerja di proyek kampus ini ya Yang seperti aku kasih tau di awal Kampus ini bergerak di Kejuruan ilmu kesehatan Dan juga proyek ini Sebelahan dengan makam Yang mungkin Sebagian lahan proyek ini adalah Memang bekas ya makam gitu Makanya adalah Hal-hal mistis yang dialami Oleh pekerja proyek disana Dan memang Mas Perry Memilih untuk Menyamarkan lokasi Dan nama aslinya sendiri Untuk menjaga Satu dan lain hal Dan sebenarnya ada juga sih Kata Mas Perry Cerita yang di sungai B ini Tapi Mas Perry gak mau ceritain Karena bukan dia yang ngalamin Kawannya sendiri yang Mengalaminya Mungkin nanti Mas Perry Bisa pujuk kawannya Untuk menceritakan Apa yang terjadi di sungai B itu Langsung email aja Mas Perry ya Oke Wak Jadi tuh tadi ceritanya Gimana menurut kalian Sekali lagi terima kasih banyak Mas Perry Mas Aji Mas Apin Pak D Siapapun itu Walaupun nama kalian disamarkan Kalau Mas Perry denger ini Pastilah Kalau sampaikan aja Salam aku sama mereka semua ya Terima kasih sudah menambah Koleksi cerita horror kami Dan buat kalian yang juga Pengen berbagi cerita horror kalian Kalian boleh langsung email Atau kirimkan cerita horror kalian Ke email yang ada di description box Dengan subjek kisah hororku Ya Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Tidak-tidak dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau Informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye